Halo semuanya, di video kali ini aku bakal kasih tau berapa yang udah aku keluarin ketika aku mulai jadi XOL Jadi, aku tuh mulai jadi XOL ketika Bastid 2 selesai Nah, pertama Bastid 1 aku ngeliat, ih Sehun ganteng ya Terus, ketika aku Bastid 2, aku lebih ngerasa kayak, wow, ternyata Sehun beneran ganteng Nah, setelah itu aku cari tau Sehun itu kayak apa, dan ternyata Sehun itu adalah member EXO Ketika aku tau Sehun adalah member EXO, pertama aku pikir yaudahlah ya, aku cuma suka Sehun-nya doang, aku nggak suka EXO-nya Terus, selama-lama kebanyakan nonton Sehun, aku jadi suka sama Suho Dan aku ngerasa kayak, Sehun sama Suho tuh lucu Jadinya aku mulai suka sama Suho, terus selama-lama aku jadi suka sama EXO Karena waktu itu kebetulan, Suho juga lagi ngeluarin album pertama dia yang self-portrait Jadinya aku jadi suka banget sama EXO Oke, langsung mulai aja ya videonya Jadi teman-teman, aku tuh udah punya catatan sama apa aja yang pertama kali aku beli sampai yang terakhir Aku bakal unboxing 2 paket lagi yang udah nyampe, tapi belum aku sempet video unboxing Jadi aku bakal unboxing di depan kalian Nah, jadi yang pertama kali aku beli itu adalah EXO Sehun Canyol yang pink Jadi aku pertama kali itu beli EXO SC yang ini seharga Rp 180.000 Ya betul, Rp 180.000 di Shopee Nah, aku beli terus aku dapet PC-nya Canyol Terus karena aku sebel, jadi aku kayak ngerasa aku bakal beli lagi dari yang lain Nah, terus setelah ini aku beli yang kedua itu albumnya EXO Ini dia Ini album kedua aku yang aku beli Kuaran tahun 2016 Jadi aku gak beli dari pertama mama gitu Tapi aku kayak berantakan gitu Biasanya sih aku beli yang PC-nya Sehun Jadinya aku cari gitu yang udah pre-love Tapi yang dia jual itu album plus PC Sehun Nah, jadi yang kedua aku beli itu ini Ini harganya itu Rp 279.000 Tambah ini ya di sini ya Rp 180.000 tambah Rp 279.000 Nah, terus pokoknya hitungannya nanti aku taruh di sini Kalau gak di sini Terus abis itu yang kedua aku beli albumnya Growl Ini Nah, aku beli album Growl ini Sama PC-nya jadi Rp 190.000 Rp 190.000 Dan terus setelah Growl aku beli Love Me Right Nah, aku beli Love Me Right yang ini Ini sama PC Sehun juga Harganya Rp 154.000 Sama PC Sehun Setelah itu aku beli The Power of Music Ini kayak menurut aku ini album terluka aku ya Pertama, lagu di sini aku paling suka Aku paling suka lagu The Eve Power Sama Sama apa satu lagi? Coco Bob Aku lihat sini kayak baru inget Oh iya Coco Bob Kayak lagu-lagu di album ini adalah Lagu-lagu yang paling aku suka Jadi aku beli ini harganya Rp 200.000 Aku inget Soalnya aku suka banget Dan ini aku beli bener-bener masing full Masing komplit Semua kartu-kartunya masih ada Kalau teman-teman mau penasaran sama isinya Aku udah videoin unboxing ini Jadi kayak masih ada kartu-kartunya semua Aku bener-bener suka banget sama yang ini Terus setelah aku beli Yang The Power of Music Aku beli ini Sing For You Sing For You Yang ini yang versi Mandarin ya Rp 120.000 Sama PC-nya tapi D.O PC-nya D.O Cingsu Terus udah kayak gitu Aku beli juga Don't mess up my tempo Nah aku inget banget Jadi ketika aku beli Don't mess up my tempo Itu aku belinya tuh Ketika lagi ulang tahun Saya hun-ulang tahun kemarin Kalau gak salah Aku beli yang warna ini dulu Ini Tapi tanpa PC ya Kalau misalnya dihitung-hitung Tanpa PC Sama Aku juga beli fotocard-nya Kayak-kayak harusnya kan ini Sama Albumnya Fotocard Sama Postcard kan Kalau ditotal-totalin Itu Ininya Rp 43.000 Albumnya Rp 75.000 Dan fotocard-nya itu Rp 72.000 Jadi total-total berapa tuh Nah itu Udah Udah aku beli yang ini Terus aku beli Exodus ini Sama PC-nya Exodus sama PC-nya Itu yang Korean Jadi Ini Jadi Rp 185.000 Udah sama PC-nya Terus Aku beli juga Abis itu yang Universe Next aku beli Universe Eh Sorry-sorry Bukan yang ini Aku beli yang Universe ini Harganya itu Rp 180.000 Sama Sehun PC juga Jadi kebanyakan Semua Sehunnya Semua PC-nya Sehun ya Kecuali yang Sing4u Aku dapat Dio Sama yang XO-SC Itu aku Dapatnya Canyol Terus Sudah kayak gitu Aku beli XO-SC Yang Yellow Karena kemarin Aku dapet Canyol Jadi aku Paling Dapat Sehun Aku beli yang Prelove Ini Harganya Rp 110.000 Sama PC-nya Sehun Terus aku beli juga yang Yang Green Kalau yang Green harganya lebih mahal Soalnya kan yang jual beda kan Jadi ini harganya Rp 180.000 Sama PC Sehun juga Terus aku beli XO-Soso Nah ini yang paling menurut Aku menarik ya Aku gak dapet PC-nya Tapi aku dapet student ID Card-nya Ini harganya Rp 99.000 Sama ID Card Sehun Tapi bukan PC-nya Sehun Terus Sudah kayak gitu Aku beli yang XO Coming Over XO Coming Over Ini Nah jadi ini tuh yang Jepan Nah aku belinya itu yang Limit Revenue Karena ini lebih murah Ini itu Harganya Rp 150.000 Jadi ini harganya Rp 150.000 Lebih murah Daripada yang Album Mungkin aku belinya Bulan depan mungkin Tapi ini dulu Terus Setelah itu aku belian juga Yang Jepan Yang Limited Edition Yang venue Live venue Punya album Ini Harganya Rp 175.000 Gak ada Gak ada foto apa-apa Ini Udah kayak gitu Aku beli juga Don't mess up my tempo Tapi ini udah sobek gitu Jadinya murah Aku beli yang ini Rp 134.000 Sama PC-nya Sehun Jadi Itu semua album Yang udah aku beli Nah Selanjutnya Aku itu juga beli Koleksi-koleksi Natural Republic-nya Sehun Aku belum komplit semuanya Aku lagi berusaha Mengkomplitkan Tapi yang pertama Aku punya yang ini Ini tuh Lip 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 Warnanya Fairy Berry Di Sehun Nah Jadi Ini Aku dapet sama PC-nya Harganya itu Rp 156.000 Terus Aku juga beli Natural Republic Yang ada mukanya Sehun Ini harganya Rp 75.000 Dan yang ini Harganya Rp 69.000 Jadi Aku punya Satu lagi Ada yang Dia berdua sama Dio Tapi aku lagi Dalam proses Membeli yang itu Nah Terus Yang lucu banget Lip Yang sebenarnya Dia Paketan Dua Di kardus Ini Tapi Aku gak dapet Yang orang Yang jual Kayak gitu Jadi Sama Pokoknya Ini dalam Satu paket Ini satu paket Kayak gini Di BAM Harganya Rp 100.000 Terus Aku juga beli Natural Republic Oil Blotting Paper Yang versi Sehun Ini harganya Rp 90.000 Nah Jadi Ini yang Kelas makeup Aku juga punya Gratis Ini Standy Natural Republic Kalau orang Kalau orang Jual Rp 30.000 Rp 40.000 Rp 50.000 Tapi aku dapet Gratis Gara-gara Beli Itunya Handcreme Terus Selain itu Aku juga Punya Kotak Aku Yang bener-bener Harga Ini dapetnya Dari Berry Benka Nah Di kotak Ini Aku punya Makeup Itu Maksudnya Dari Republic Yaitu PC Nya Sehun Sama Dua Mask Shit Sebenarnya Ini Kalau gak Paketan Lima Ya Cuma Kena Orang-orang Jualnya Pada Makin Mahal Jadi Aku Cuma Koleksi Dua Doang Yang Yang Apa Yang Sehun Punya Dua Dan Aku gak Paket Cuma Simpen Doang Ternyata Si Ganteng Nah Terus Sudah Kayak Gitu Aku Punya Box Ini Isinya Itu Untuk Orang-orang Yang Ngasih Aku Free Post Free Photo Cart Contohnya Aku Beli Album Pre-love Nah Terus Yang Jual Itu Tambahin Aku Gitu Jadinya Kebanyakan Yang Dari Kebanyakan Yang Ini Gratisan Ataupun Yang Official Nah Jadi Yang Pertama Aku Punya Dua Lanyard Atau Gantungan Kunci Yang Satunya Aku Udah Paket Di Tas Aku Ini Satunya Bobi Icon Aku Bikin Yang Archulic Kayak Gini Bobi Icon Nah Tapi Yang Ini Aku Punya Yang Sehun Itu Ada Muka Sehun Ini Ini Teman-teman Kelihatan Jelas Apa Nggak Seunya Aku Nggak Bisa Fokus In Kalau Disini Ini Harganya Itu Rp70.000 Nah Terus Aku Punya Unofficial Sehun Card Yang Nanti Aku Bakal Masukin Kedalam Binder Ini Btw Bindernya Bindernya Ini Sama Dua Pak Isi Review Bindernya Harganya Rp100.000 Kalau Yang Ini Fotocard Unofficial Aku Beli Seharga Rp45.000 Nah Terus Ini Fotocard Yang Asli Jadi Beda Yang Yang Pas Lebih Banyak Daripada Yang Asli Yang Asli Ini Juga Mau Masuk Foto Tapi Aku Mau Video Biar Teman Bisa Lihat Karena Ini Adalah Benar Pertama Kali Aku Masuk Foto K Binder Foto Yang Asli Ke Binder Nah Terus Aku Juga Punya Fotocard Exo Obsession Karena Yang Aku Beli Itu Gak Dumpu Fotocard Jadi Aku Beli Fotocard Terpisah Kalau Gak Salah Ini Harganya Rp45.000 Nah Itu Gajah Koleksi Aku Teman Teman Buat XOL Newbie Kayak Aku Dan Yang Udah Aku Keluarin Sama Aku Baru Menjadi XOL Adalah Tadam Segini Harganya Aku Gak Jadi Semua Barang-barangnya Udah Aku Kasih Tau Ke Teman Teman Mungkin Ada Yang Ketinggalan Aku Gak Tau Sampai Nanti Kalau Ada Yang Ketinggalan Aku Bakal Bikin Videonya Likit Teman Teman Supaya Teractudate Sama Perjuangan XOL Ini Bindernya Terus Ini Kotak Kut Gantungan Kunci Stiker Stiker Terus Yang Ini Itu Buat Yang Makeup Dan Semua Maskernya Ini Albumnya Oke Teman Teman Video Aku Cuma Sampai Disitu Teman Teman Kalau Punya Pertanyaan Komen Aja Di bawah Jangan Komen Yang Jahat Jahat Ya Karena Aku Baru Jadi XOL Juga Aku Belum Ngerti Apa-apa Teman Teman Kasih Tau Aku Cara Jadi XOL Yang Benar Dan Setia Jadi Video Aku Cuma Sampai Disitu Teman Teman Jangan Lupa Like Comment Share Sampai Sampai Sampai